Tak terima ibunya dihina, penjual cilor di Bandung habisi nyawa pelajar, sudah berteman 4 tahun. Kasus penemuan mayat pelajar di Desa Bojong Kunci kecamatan Pamengpek Kabupaten Bandung Jawa Barat Sabtu, tanggal 20 Januari tahun 2024, akhirnya terungkap. Pelajar bernama Rizki Riadi 17 tahun ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan dan kepalanya tinggal tengkorak. Diketahui jika mayat Rizki ditemukan di selokan atau parit di Desa Bojong Kunci. Kapolsek Pamengpek Kompol Imron Roshyadi membenarkan penemuan itu terjadi pada Sabtu, tanggal 20 Januari tahun 2024. Itu awalnya ditemukan oleh warga sekitar pukul 16 WIB di semak-semak parit karena rumputnya panjang, kata Imron saat dihubungi melalui sambungan teleponnya Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024. Saat itu polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi. Kurang dari 12 jam sejak penemuan mayat, pelaku pun langsung ditangkap pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024, dini hari tadi. Tersangka tak berkutik saat digiring polisi ke Mapol Resta Bandung dengan menggunakan baju tahanan, tangan diborgol dan tanpa menggunakan alas kaki. Pelaku diketahui bernama parit harja 27 tahun, antara korban dan pelaku ternyata berteman. Pelaku merupakan penjual cilor sementara korban adalah pembeli langganannya. Ternyata antara pelaku dan korban sudah berteman sekitar 4 tahun. Pembunuhan itu terjadi karena pelaku sakit hati atas ucapan korban yang menghina ibu kandung pelaku saat berada di rumah tersangka. Korban melakukan kata-kata yang tidak senonoh kepada ibu daripada tersangka, maka tersangka emosi dan langsung melakukan pencekikan kepada korban. Ujar Kapol Resta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo di Mapol Resta Bandung. Kusworo mengatakan setelah melakukan pencekikan dan korban tidak bernapas, tetap dilakukan pemukulan oleh pelaku kepada korban terus-menerus dan baru berhenti saat disadari jika korban sudah meninggal. Lalu tersangka menunggu dini hari untuk dibawa ke TKP penemuan jenazah di mana TKP awal pembunuhan adalah di rumah tersangka lalu dibawa ke semak-semak yang jaraknya 5-10 menit dari rumah, kata Kusworo. Tersangka pun menuju ke tempat penemuan jenazah, ia menyembunyikan jenazah dengan ditutupi semak belukar. Tersangka melakukan pembunuhan di kediamannya pada Kamis, tanggal 11 Januari tahun 2023, pagi dan membuang jenazah korban Jumat, tanggal 12 Januari tahun 2024, dini hari. Kemudian baru diketahui warga terdapat mayat pada Sabtu, tanggal 20 Januari tahun 2024, dan tersangka diamankan pada Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024. Diketahui oleh keluarga korban jika ada barang milik korban yang hilang berupa handphone yang telah dijual oleh tersangka. Kusworo mengungkapkan pihaknya menerapkan pasal berlapis kepada tersangka diantaranya pasal 3.3.8 KUHP tentang pembunuhan, kemudian pasal 3.6.5 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Serta pasal 80 ayat 3 Undang-Undang No.17 tahun 2016 tentang perlindungan anak karena korban masih 17 tahun atau masih anak sekolah, ucapnya.